Intro Ya saudara terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan hari ini kita masih akan membahas tentang tema kita yaitu dilema sosial pada masa pandemi COVID-19 dengan narasumber kita hari ini Dewa Ayu Putri Handayani Wah gak kerasa kita di segmen 4 Kak kita banyak banget bahas tentang awalnya dari selfish kemudian individu dihadapkan oleh banyak pilihan tadi kita juga sudah membahas tentang kooperatif itu seperti apa nah di segmen 4 ini kita lebih ke tips nih tips langsung dari ahlinya karena kita kan juga butuh untuk bersifat kooperatif dengan pandemi seperti sekarang ini Kak mungkin tipsnya untuk saudara-saudara di rumah sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan hal-hal sederhana mungkin yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih memupuk sifat kooperatif itu sehingga kita juga lebih gampang gitu atau lebih bisa mengontrol atau menghadapi dilema sosial saat ini Nah yang pertama karena kita tadi ngomongin uncertainty ya situasi yang uncertain atau tidak atau ambigu itu nah tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari informasi seakurat mungkin jadi kita sebagai seorang individu apalagi individu yang sudah dewasa yang punya pengetahuan dan lain sebagainya akan sangat baik kalau kita berusaha untuk melakukan riset kecil-kecilan tentang bagaimana sih kondisi COVID-19 saat ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya itu penting sekali karena kan apa yang terjadi di dunia juga bisa berdampak pada apa yang terjadi di sini ya jadi temukan informasi seakurat mungkin dan kalau informasi itu sudah kita temukan kita akan sangat baik kalau kita sebarkan juga ke teman-teman kita jadi jangan sampai hoax yang kita sebarkan ya kita sering juga membahas tentang hoax misalnya itu jangan sampai hoax itu yang malah yang kita sebarkan ke teman-teman kita gitu tapi informasi yang seakurat mungkin itu yang pertama kemudian yang kedua ini masalah social control itu tadi jadi kalau misalnya kita melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak bersikap kooperatif atau lebih cenderung bersikap selfish itu kita harus berusaha untuk memberikan suatu peringatan pada mereka peringatannya baik dalam bentuk teguran atau ya mungkin paling minimal kita bisa berikan teguran ya karena kalau kita, anggaplah kita juga hanya ke teman-teman itu akan sulit sih kalau kita memberikan hukuman yang lebih berat lagi gitu kan istilahnya tapi kalau orang tua pada anak mungkin bisa berikan hukuman yang lain gitu ya yang lebih berat lagi agar mereka paham, mereka ngerti bahwa kita benar-benar harus melakukan hal-hal itu gitu nah tapi kalau sama teman mungkin teguran cukup untuk menimbulkan apa? menimbulkan rasa malu menimbulkan rasa menyesal sehingga membuat dia akhirnya mau mengikuti apa yang diharapkan kemudian kita juga ini yang ketiga ya yang ketiga kita juga harus ingat bahwa kita bagian dari suatu entitas yang lebih besar kita tidak hanya individu sendiri kita tidak hanya seorang individu yang tinggal di sebuah negara tapi kita tinggal bersama orang-orang lain dalam negara yang sama bahwa kita bagian dari suatu entitas yang lebih besar kita harus ingat itu kalau kita mampu mengingat itu maka kita akan berpikir bahwa oh apa yang kelompok saya inginkan apa yang negara saya inginkan kalau saya melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang diinginkan atau direncanakan oleh kelompok saya atau negara saya maka saya tidak kooperatif nih sehingga yang kita harus ingat adalah kita harus mengutamakan tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan kelompok atau negara dalam konteks ini sehingga tujuan-tujuan itu dapat tercapai wah saya menarik nih dengan memberi teguran kita juga kalau ketemu dengan orang yang tidak dikenal dia tidak pakai masker cukup dengan kita agak menjauhi mungkin dia akan lebih sadar juga wah aku dijauhi apakah aku tidak pakai masker seperti yang saya bilang tadi adalah social exclusion itu jadi ketika ada orang yang tidak pakai masker yaudah jauhin aja kita tidak salah untuk menjauhi dia karena itu yang saat ini terjadi yang diharapkan adalah kita semua pakai masker sehingga tidak masalah kalau kita jauhin mereka itu adalah hukuman juga buat mereka karena kita juga harus jaga jarak itu new normal tadi ya kak ya jadi kita tidak apa-apa ketika kita menjauhi orang yang kita rasa memang kurang kooperatif dengan kondisi sekarang dan kita juga tadi tips terakhir juga menarik kita harus sadar kalau kita ini adalah sebuah negara gitu ya simpelnya kalau misalkan kita sendiri tidak pakai masker atau kita sendiri selfish gitu menimbun masker sehingga orang tidak dapat ya nanti virusnya juga ujung-ujung ya benar-benar nah saat ini nih selain kondisi fisik ya kita juga harus memperhatikan kesehatan mental saat ini pada saat pandemi juga sudah banyak sekali gitu teknisi atau para yang ahli di bidang kesehatan mental itu juga sudah mulai memberikan banyak fasilitas gitu baik itu konsuling gratis dan sebagainya sebenarnya ini kayaknya sebelum kita berbicara tentang konsuling gratis kapan sih gitu kita harus sadar kalau kita sudah harus mengunjungi profesional kak di saat-saat seperti ini di masa pandemi ini ya sebenarnya semua orang mengalami gejala psikologis yang berbeda-beda ada yang levelnya rendah ada yang kadarnya lebih tinggi gitu ya nah ketika kita mengalami kecemasan tapi kita masih bisa untuk mengontrol kecemasan itu maka mungkin kita belum perlu untuk ke profesional yang kita perlukan adalah teman oke atau keluarga atau orang-orang terdekat kita siapapun itu kalau kita sedang merasa agak cemas atau kemudian takut dan lain sebagainya dan coba ketika setelah cerita dengan teman kemudian buktikan apa kita merasa lebih baik lebih baik kalau misalnya tidak merasa lebih baik pada saat itu kita tahu kita harus ke profesional karena mungkin orang-orang terdekat kita itu sudah tidak mampu untuk menanggulangi perasaan-perasaan negatif yang kita punya jadi itu perlu dan ya seperti tadi saya bilang bahwa setiap orang sebenarnya butuh bantuan psikologis tapi baik dari profesional maupun non-profesional karena dari teman pun itu adalah bantuan psikologis dengan kita cerita dengan teman saja itu sudah membuat kita relax membuat kita kalau dalam psikologi istilahnya katarsis ya mengeluarkan unek-unek kita dengan cara cerita atau mungkin teriak tiba-tiba pergi ke pantai misalnya ke pantai teriak sekenceng-kencengnya atau loncat setinggi-tingginya itulah satu bentuk katarsis juga untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita nah jika orang-orang terdekat kita kita rasa mungkin belum mampu kita tidak merasa lebih baik ketika kita cerita dengan mereka maka saat itu kita tahu bahwa kita butuh seorang yang profesional untuk bantu kita karena juga kalau kita bisa mengontrol kecemasan gitu mungkin yang kita rasakan atau isu-isu kesehatan mental lain juga kita jadi lebih minim gitu untuk bisa masuk ke dalam hal-hal yang bersifat selfish atau mengarah ke dilema sosial itu tadi ya Kak nah HIMSI Bali juga katanya memberikan layanan konseling gratis mungkin bisa disampaikan juga untuk pemerintah di rumah Kak ya jadi HIMSI pusat ya sebenarnya ini HIMSI Indonesia ya jadi membuat satu program yang sangat bagus konseling gratis melalui telepon melalui telepon 119 extension 8 jadi disana setiap masyarakat akan dilayani akan diberikan bantuan psikologis ya PFA namanya bantuan psikologis awal itu terkait apa masalah-masalah psikologis yang mereka alami nah disana tidak hanya terkait masalah COVID-19 jadi kalau misalnya kita punya masalah yang di luar kondisi COVID-19 kita mengalami kecemasan atau ketakutan karena hal lain pun juga bisa karena dalam hal ini pemerintah dan juga HIMSI menyadari bahwa kondisi pandemi ini banyak orang yang rentan mengalami fenomena-fenomena psikologis sehingga dengan usaha seperti ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan mengurangi beban-beban mental yang ada di masyarakat iya betul beban-beban mental jadi kita bisa lebih relax menghadapi situasi sekarang ya kak ya kalau lebih relax kan kita jadi lebih ringan aja bawa diri kan kayak yaudah pakai masker pakai aja yaudahlah gitu kan informasi yang masuk juga lebih kita bisa saring gitu sehingga ya kita juga bisa lebih bijak dan gak melulu ada dalam kondisi dilema sosial itu ya kak ya saatnya selfish tadi ya mudah-mudahan ya teman-teman di rumah semua bisa paham gitu dan nanti bisa diterapkan dan tentunya juga bisa segera mencari bantuan profesional jika memperlukan wah kita gak terasa nih kak udah satu jam ngobrol udah segmen empat terima kasih banyak untuk informasi hari ini ya mudah-mudahan tadi tips-tipsnya juga bisa menjadi masukan untuk saudara-saudara di rumah sehingga kita juga bisa sadar kalau misalkan kita mengalami salah satu gejala yang mengarah pada dilema sosial kemudian kita juga tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa bersifat lebih kooperatif ya oke kak sukses selalu mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya yang bisa beraktifitas menyambutnya normal ya terima kasih banyak terima kasih ya saudara itu dia tadi perbincangan saya dengan arah sumber kita hari ini Dewa Ayu Putri Handayani S.P.C. MSG kita sudah membahas tentang dilema sosial pada masa pandemi COVID-19 dan saudara ini ingin mengingatkan juga kepada seluruh saudara di rumah bahwa tayangan ini juga bisa anda dengarkan di Radio Sonara Bali FM 98,9 dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata at Facebook kami di Kompas TV Dewata dan juga jangan lupa untuk subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata untuk bisa menyaksikan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi yang sudah kita tayangkan beberapa waktu lalu dan Nitya Mwakili Siap Kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga bersamaan anda selamat pagi selamat beraktifitas jangan lupa untuk tetap ikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker kemudian membawa hand sanitizer dan cuci tangan dan juga jangan lupa untuk menerapkan physical distancing serta social distancing Om Santi 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 Om wow gak terasa tapi benar sih dilama selamat menikmati selamat menikmati